selamat menikmati Anda nanti siapa yang dapat tidak tahu ini jadi kalau yang kita bedakan judulnya wonderful journeys sebetulnya satu paket dengan ini wonderful marriage karena ini dulu satu buku tapi kata penerbitnya terlalu tebel kalau jadikan satu, mereka minta dibagi dua karena kalau tebelan secara teknis sulit pencetakannya dan jadi lebih mahal harganya akhirnya mereka minta untuk dibagi dua akhirnya terpaksa jadi dua, satu judulnya itu lalu satunya judulnya ini jadi ini yang kelanjutan kalau punya yang itu itu baru separuh, separuh yang kena ada disini ya jadi nanti silahkan dimiliki bagian tiga penanyaan pertama nanti yang kedua ini wonderful husband yang tiga ini wonderful life saya bawa tiga untuk untuk yang ada disini hadiah untuk anda boleh di klik tesar 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 pakai bahasa taiwan gimana caranya nah ini judul yang dipilih oleh manitia memahaman kesalahan pribadi menuju pernikahan suci ya itu pas banget karena memang untuk menuju kepada pernikahan itu harus dimulai dengan bagaimana pribadi kita yang lebih baik makanya saya mulai dari saya saja anda membahami makna pernikahan itu apa lalu bagaimana menempuh proses pernikahan ini secara baik dan benar lalu bagaimana kita bisa sukses melewati semua kehidupan pernikahan dan menyelamatkan perbedaan saya tidak yakin bisa saya tidak yakin bisa matemat ya karena saya tadi mengira waktunya sampai subuh jadi kalau sampai subuh ini saya selesai semua poin ini tapi karena waktu kita terbatas paling-paling nanti hanya dua poin mudah-mudahan saya bisa mengejar tiga poin mudah-mudahan dipercetak supaya nanti bisa segera sampai ke poin ketiga baik mana pernikahan dulu ya jadi nikah itu sahabat sekalian dia itu bukan hanya soal kayak insting atau gharizah kalau dalam bahasa Arabnya tapi memang dia itu ada usur ketuhanan yang sangat kuat Allah SWT menyatakan dalam ayat yang tadi oleh Porik di depan paling awal tadi ya dibacakan ayatnya wamin ayati ankhala kelakum min angkuh subhum azwajah makanya tadi saya katakan jangan menyebut laki-laki dan perempuan itu sebagai lawan jenis karena Allah menciptakan mereka itu azwajah wamin ayatihi dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah ankhala kelakum dia menciptakan untuk kalian dari jenis kalian sendiri min angkuh subhum dari jenis kalian sendiri azwajah azwajah itu dan ramahannya adalah pasangan dia bisa bermakna istri-istri kalian bisa bermakna pasangan kalian jadi azwajah bermakna pasangan makanya laki-laki dan perempuan Allah menciptakan itu berpasangan sehingga jangan mengatakan laki dan perempuan adalah lawan jenis tapi kita menyebutnya dengan pasangan jenis kalau kita menyebut laki-laki dan perempuan itu lawan jenis seumur hidup suami istri itu berantem terus karena lawan tapi kalau kita memahami pasangan jenis maka dia akan berpikir suami dan istri itu bahwa dalam perbedaan itu kita itu berpasangan jadi saling melengkapi karena pasangan bukan berlawanan tapi saling melengkapi karena Allah setahkan kita dalam bentuk yang berpasangan bahkan kalau Quran menyebutkan itu pakaian ya guna liba suratum wampung liba suratum pakaian suami dan istri itu saling menciri pakaian satu dengan yang lainnya hakikat pernikahan ya kalau kita lihat ini bukan semata-mata teri saya katakan kenapa kamu menikah karena aku cinta sama dia ini orang zaman sekarang aku cinta sama dia terus setelah setelah itu minta cerai setelah itu tanya kenapa kau cerai? karena aku sudah gak cinta sama dia begitu mudanya orang begitu gampang mengatakan aku nikah karena aku cinta sama dia dan begitu konflik lalu dia mulai merasakan gak semen lalu kita pisah kenapa? karena aku tidak cinta lagi sama dia jadi sering kami katakan bahwa nikah tidak cukup berbekal cinta nikah tidak cukup hanya berbekal cinta apalagi cuma kata cinta sedangkan cinta itu sendiri tidak cukup untuk menjadi landasan pernikahan kenapa kamu nikah? karena aku cinta sama dia itu gak cukup landasan seperti itu karena nikah itu adalah tuntunan dalam agama agama manapun ya kemudian nikah adalah sunnah nabi nikah adalah tugas peradaban kalau tidak ada orang menikah laki dan perempuan maka peradaban kemahalusan itu hilang itu jawaban atas LGBT kenapa kalau di negara-negara yang membolehkan pernikahan sesama jenis apa alasan kita menolak pernikahan sesama jenis? bukan hanya karena alasan agama tetapi kalau dibebaskannya pernikahan sesama jenis itu berarti tidak ada lagi keturunan kemanusiaan di muka bumi laki-laki dan laki-laki nikah tidak punya anak perempuan nikah dengan perempuan tidak punya anak berarti itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan jadi kalau kita lihat ini nikah itu harus punya motivasi ibadah yang jelas yang kuat dan visinya adalah visi surga ini hakikat pernikahan ya dalam bahasa fikihnya dikatakan nikah adalah akad yang menghalalkan ini kata-kata fikih ya artinya kalau fikih itu adalah batasan mengapa orang disebut menikah menikah itu berarti menghalalkan berarti sebelum nikah itu belum halal setelah nikah menjadi halal ini nikah itu adalah akad definisi nikah itu menurut fikih adalah akadnya akad yang menghalalkan jadi kalau orang hidup laki-perempuan tidak ada akadnya itu bukan nikah orang berpuluh-puluh tahun di dalam satu rumah suami-istri bukan suami-istri, sorry laki-perempuan tapi gak ada akadnya itu bukan nikah gitu punya anak tapi gak ada akadnya itu bukan nikah jadi disupunkan nikah itu karena ada akadnya dan akad itu gak sampai lima menit ternyata sudah bisa menjadi pernikahan terus kalau kita lihat hubungannya dengan merahbeban itu ya karena kalau kita lihat bagaimana membayangkan peradaban ini tanpa keluarga coba bagaimana cara bayangin dunia tanpa keluarga itu ya tidak ada keturunan yang sah karena keturunan yang sah hanya bisa dibatkan dari pernikahan terus kalau kita lihat pada contoh pembahasan yang sejak dari zaman dulu termasuk sejak zamnya Prato, Aristoteles mereka sudah menghubungkan antara keluarga dengan negara jadi pada dasarnya saya ingin menyampaikan kepada Anda semuanya terutama yang belum nikah kalau yang sudah menikah ini sebagai evaluasi bagi kita semuanya nikah itu harus visioner ya tidak penting bagi saya sendiri tidak penting bagi saya umur berapa Anda menikah jadi saya kemarin diajak sama pemerintah Provinsi DIY untuk kampanye kemana-mana kampanye menolak nikah dini saya tanya nikah dini itu umur berapa menurut undang-undang nikah di Indonesia itu laki-laki umurnya 19 tahun perempuan umurnya 16 tahun itu kan undang-undang sekarang kalau orang laki-laki 19 tahun itu apakah umur 19 tahun itu sudah dewasa perempuan umur 16 tahun itu apakah sudah cukup siap untuk menikah jadi kan disitu kita lihat umurnya ada tiga ya ada umur kronologis ada umur biologis dan ada umur mental umur kronologis itu umur KTP yang kita sedang melewati hidup ini berapa tahun itu namanya umur kronologis lalu pada umur biologis apakah pada umur kronologis yang segitu misalnya orang umurnya 20 apakah secara biologis memang dia sudah memiliki ciri-ciri biologis seperti pada umurnya itu itu umur biologisnya fungsi organ dan seterusnya lalu yang ketika umur mental apakah orang itu sudah punya kedewasaan seringkali tidak match antara umur kronologis dengan umur mentalnya itu tidak match makanya kalau di ruang perseling kita menemukan ada problem suami istri yang muncul akibat dari tidak matchnya antara umur kronologis dengan umur mental secara tahun hitungan kronologisnya dia harusnya sudah dianggap dewasa tetapi secara mental dia tidak dewasa sama sekali jadi makanya kalau kita lihat disini bagi saya tidak penting umur berapanya sepanjang kalau menurut agama sudah dibolehkan untuk menikah dan secara negara juga sudah selesai untuk menikah itu ukurnya sederhana ya kalau negara itu 16 tahun bagi perempuan 19 tahun bagi laki-laki tapi bukan saja umur kronologis jadi bagi saya yang paling penting adalah visioner nikah itu harus visioner harus punya vision yang jelas karena nikah itu memiliki banyak tujuan tujuan nikah bukan hanya untuk bersenang-senang ada sangat banyak tujuan mulia dalam pernikahan ini diantara tujuan-tujuan mulianya yang tidak usah kita sampaikan oleh karena itu poin penting yang ingin saya sampaikan pada bagian pertama itu adalah sahabat sekalian karena menikah itu punya visi yang jelas karena menikah itu punya visi peradaban karena menikah itu adalah untuk mencapai tujuan-tujuan yang sangat mulia maka apabila suatu ketika dalam hidup rumah tangga menemukan sesuatu yang tidak menyenangkan kita ingatlah bahwa tujuan menikah bukan hanya untuk bersenang-senang jadi kalau kemudian kita mulai merasakan karena begini ini mbak-mbak ini masih ada yang belum nikah ya masih ada ya jadi saya beritahu yang belum nikah saya gak tau Taiwan ya tapi saya cerita Indonesia saya tidak tau Taiwan karena baru sampai hari Kamis kemarin jadi belum tau Taiwan ya saya cerita Indonesia aja jadi pihak yang paling pertama kali akan merasakan ketidakpuasan dalam pernikahan adalah perempuan pikir dulu ya kita konfirmasi data dari Kementerian Agama 70% perceraian di Indonesia adalah gugat cerai dari biaya istri 70% perceraian di Indonesia bermula dari gugat cerai dari biaya istri bukan talak dari suami talak dari suami itu hanya 30% 70%nya adalah gugat cerai dan berapa jumlah perceraian di Indonesia menurut data Kementerian Agama RI rata-rata cerai di Indonesia adalah 350.000 perceraian tiap tahun yang kalau angka itu dijadikan bulan dari bulan jadi hari dari hari jadi jam setara dengan 40 cerai setiap jamnya di Indonesia di sana negara tetangga Anda ini di situ ada 40 orang bercerai setiap jamnya Anda di sini tadi sudah duduk 2 jam di sini di sana sudah ada 80 orang bercerai kita sudah masuk jam ketiga 40 itu orang tambah lagi bercerai di sana setiap jam ada 40 orang bercerai dari 40 orang bercerai tiap jamnya itu 70%nya adalah gugat cerai dari biaya istri itu mengkonfirmasi bahwa pihak yang paling merasakan ketidakkuasa dalam pernikahan adalah perempuan kenapa perempuan itu tidak cepat sekali merasa tidak nyaman dalam hidup berumah tangga dan cepat-cepat menggunakan cerai nanti ada ceritanya jangan kemana-mana dulu ya kita untuk menuju kepada pernikahan yang sesuai tema kita tadi ya pernikahan suci jadi harus dimulai dengan proses yang baik dan benar 10 prosesnya sejak dari persiapan diri yang memandai menentukan batas waktu jadi cerita sedikit ya persiapan ini itu ada persiapan yang sepatnya umum dan ada persiapan yang sepatnya khusus persiapan yang sepatnya umum itu misalnya gini pendidikan yang kita dapatkan sejak dari rumah kemudian di sekolah itu secara umum ikut membentuk kedewasan kita sehingga sebenarnya kita pun siap kepada proses pernikahan itu namanya persiapan yang sepatnya umum tetapi ada persiapan yang sepatnya khusus yang mestinya ditempuh oleh mereka yang akan melaksanakan pernikahan dan itu di Indonesia belum cukup berjalan dengan baik BP4 dari Kementerian Agama itu punya tugas salah satunya adalah untuk memberikan suscatin kursus salam penantin tapi itu tidak berjalan yang berjalan di Indonesia itu kira-kira hanya 10% dari keseluruhan kecamatan yang ada di Indonesia rata-rata tidak berjalan dan kenapa tidak berjalan itu adalah karena anggaran tidak disupport oleh anggaran karena mereka birokrat kalau tidak ada dana pasti tidak berjalan jadi tidak ada suscatin di Indonesia dampaknya tidak ada penyiapan yang memandai yang disiapkan oleh pemerintah kalau di Malaysia orang untuk nikah harus punya sigil sigil itu sertifikat menikah kalau laki-laki tidak punya sertifikat menikah sigil itu perempuan tidak punya sigil tidak bisa diproseskan menikah harus punya sigil yang didapatkan dari pembekalan pernikahan di Singapura harus ikut dulu pembekalan pernikahan selama 5 hari di Australia harus ikut pembekalan pernikahan selama 3 hari untuk warga mereka sendiri di Indonesia bebas mau nikah semua mau kamu mau cerai semua mau kamu kemudian menemukan batas waktu itu kapan kalian mau menikah kapan kalian mau menikah kalau menikahnya tahun 2017 lajar kalau kalian sudah mulai berproses mencari sahabat itu sekarang kalau kalian menetapkan nikahnya tahun 2030 ada yang 2030 terus ngapain gitu loh kalau nyari dari sekarang apalagi bagian belum tahu nikahnya kapan terus ngapain kamu itu nyari-nyari salam gitu loh ditanya nikahnya gak ngerti lah gak ngerti kalau sekarang nyari salam terus untuk apa salam itu jadi harus jelas nikahmu itu kapan mbak kalau anda dikatakan laki-laki yang begitu dia dekat dengan anda dan anda tanya kapan nikah gak bisa jawab itu contoh laki-laki yang tidak bertahu jawab perempuan itu dalam pernikahan menjadi pihak yang akan sangat apa istilahnya susah saya akan ada banyak beban pada anda karena perempuan itu berkomunikasi berinteraksi lebih banyak menggunakan perasaannya laki-laki lebih banyak menggunakan akalnya jadi dengan perbedaan seperti ini maka kalau sama-sama ada kisah cinta yang tidak lanjut ke pernikahan sudah saling jatuh cinta karena sesuatu hal akhirnya tidak jadi menikah maka mereka putus laki-laki ini lebih cepat move on daripada perempuan karena laki-laki lebih banyak menggunakan akalnya ada banyak perempuan di muka bumi ini tidak hanya kamu laki-laki itu itu akal kalau perempuan begitu dia putus karena sesuatu hal tadi itu lebih lambat move onnya maka anda jangan mau menggantung sesuatu yang tidak jelas kata kunci yang saya sering sampaikan kepada kamu perempuan adalah jangan memastikan sesuatu yang belum pasti catat ya besok jadi keluar jangan memastikan sesuatu yang belum pasti dia akan menikahi saya Ustaz dari mana kamu tahu dia mau menikahi kamu karena dia sudah berjanji dia sudah datang ke rumah orang tua saya dia baru datang ke rumah orang tua bagaimana kamu bisa memastikan bahwa dia akan menikahi kamu jadi pada titik seperti itu begitu kemudian kamu nanti gak jadi nikah sama dia itu sakitnya luar biasa nanti saya ceritain sakitnya kayak apa selamat menikah terima kasih Terima kasih.